Kalau kita bicara tentang pujian itu apa, Jokowi memuji Ibu Megawati setiap tahun. Tapi apakah dalam politik pujian itu berarti hubungan baik? Belum tentu, bahkan menafsirkan yang lebih dari pujian pun kita rumit. Prabowo juga mengatakan bahwa untuk urusan politik daripada dengar ahli-ahli orang pitar yang berbicara di podcast, mending belajar dengan orang solo. Bang Adian, sepakat gak urusan politik belajarnya sama orang solo? Waduh, saya tidak mau berbicara soal suku dan etnis di sini ya. Tapi kalau kita kembali pada apa yang ditanyakan pada Toto dan sebagainya, orang bilang kan begini ya, siapapun yang membangun hubungan dengan uang, maka hubungan itu berakhir seketika uang itu berhenti. Siapapun yang membangun hubungan dan karena kepentingan, maka hubungan itu selesai ketika kepentingannya selesai. Nah kalau kita bicara tentang pujian itu apa, Jokowi memuji Ibu Megawati setiap tahun. Setiap tahun dipuji, Kongres dipuji, 2022 dibilang sangat cantik, kemudian 2021 dibilang konsisten terhadap ide-ide kerakyatan, sebelumnya disebutkan juga teguh menjaga ideologi dan NKRI dan sebagainya. Pujian itu mengadir terus. Tapi apakah dalam politik pujian itu berarti hubungan baik? Belum tentu, bahkan menafsirkan yang lebih dari pujian pun kita rumit. Cium tangan, apakah itu berarti cinta, sayang, dan mau melindungi atau bagaimana? Nah itu kan tidak ada kepastiannya, tapi yang saya pikir bahwa apa yang akan terjadi ke depan akan sangat mempengaruhi hubungan itu sendiri. Kenapa? Hubungan antara Prabowo sebagai presiden terpilih melalui pemilu kemarin dan Jokowi yang menyelesaikan jabatan sebagai presiden tanggal 20 Oktober Pasti sangat berpengaruh. Bagaimanapun juga, setelah tanggal 20 Oktober menurut saya, maka Prabowo akan berkomunikasi, akan bernegosiasi tidak lagi dengan Jokowi. Tapi kepada seluruh partai politik yang punya kursi di parlemen. Kenapa? Karena memang itulah mekanisme ketatanegaraannya. Bagaimana merumuskan anggaran, bagaimana membuat undang-undang pasal per pasal, tidak lagi dengan presiden yang sudah turun. Tapi dengan anggota DPR RI yang ada di parlemen, dari partai-partai yang punya kursi di parlemen. Nah apakah itu berarti renggang? Ya tidak renggang, sudah berakhir saja hubungan itu. Per 20 nih kalau menurut Bang Adian, 20 Oktober nanti setelah Prabowo dilantik. Sekarang begini, misalnya begini. Untuk sekarang, karena situasi Jokowi masih punya kewenangan secara regulasi konstitusi untuk mengusulkan undang-undang, menandatangkan undang-undang, yang ya pasti Prabowo tetap akan tanya pada Jokowi. Tapi secara konstitusi itu juga, tanggal 20 Oktober kewenangan Jokowi selesai. Kalau mau bicara APBN ketika dijadikan sebuah undang-undang, siapa harus bicara dengan siapa? Presiden terpilih yang dilantik harus berbicara dalam parlemen. Dalam situasi itu di mana posisi Jokowi? Ya sudah di luar keduanya. Itu loh, artinya secara konstitusional, ya pasti renggang. Itu loh, itu semua gimana? Masa dipaksain nanya sama Presiden yang kewenangannya sudah tidak ada? Dia tidak bisa menandatangani undang-undang, yang nyusun menteri juga sudah bukan dia lagi. Bang Adian berbicara secara konstitusional ya, tapi sebetulnya yang kita ingin tahu kan menurut Bang Adian seharusnya hubungan itu tetap dipelihara dengan baik, atau yaudahlah mendingan berjarak saja supaya Pak Prabowo-nya lebih bebas. Oh, gini-gini, bagaimana hubungan secara personal itu urusan mereka ya, tapi secara ketatanegaraan memang akan begitu. Oke, bye.